Selamat pagi saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Di halaman muka Harian Kompas kita langsung disujukan dengan sebuah grafis terkait dengan partai politik yang mendapat suara di atas ambang batas parlemen menurut hasil hitung cepat Litbang Kompas. Dengan margin of error plus minus 1 persen, 8 parpol dipastikan lolos ke Senayan. Satu parpol yakni partai persatuan pembangunan harus menunggu perhitungan final dari KPU. Perolehan estimasi hitung cepat sebesar 3,91 persen berpeluang berada di atas ambang batas parlemen yang sebesar 4 persen. Tetapi juga berpeluang sebaliknya di bawah ambang batas parlemen. Sampel yang masuk per 15 Februari 2024 per pukul 21.30 waktu Indonesia Barat sebanyak 95,95 persen. Dan total sampel hitung cepat Litbang Kompas sebanyak 2.000 TPS di seluruh Indonesia. Hingga kini pengumpulan data terus bergerak menuju 100 persen. Kita lihat yang pertama ada PDI Perjuangan dengan 16,21 persen. Saya akan perbesar untuk Anda saudara. Disusul dengan partai Golkar di angka 14,61 persen. Selanjutnya ada partai Gerindra 13,54 persen. Partai Kebangkitan Bangsa 10,78 persen. Kemudian partai Nasdem 9,88 persen. Disusul oleh partai Keadilan Sejahtera di angka 8,43 persen. Selanjutnya ada partai Demokrat dengan 7,6 persen. Partai Amanat Nasional 7,1 persen. Dan partai Persatuan Pembangunan 3,91 persen. Dilengkapi dengan sebuah judul besar PDI Perjuangan Unggul, Partai Golkar membayangi. Dimana perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP unggul dari 17 partai politik nasional lainnya. Beserta pemilu 2024 berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas. Sementara partai Golkar berada di peringkat kedua dengan suara yang tidak terpaut jauh dengan PDI Perjuangan. Hingga sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Kamis malam kemarin. Dengan jumlah data yang masuk 95,95 persen. PDI Perjuangan Unggul dengan raihan 16,21 persen suara. Ada pun perolehan suara Partai Golkar mencapai 14,61 persen dan Gerindra 13,54 persen. Hitung cepat dilaksanakan di 2.000 tempat pemungutan suara atau TPS. Sample dengan margin of error sekurang atau plus minus 1 persen. Masih di halaman muka namun dari berita politik kita beralih ke informasi soal Indonesia Internasional Motor Show 2024. Dimana di halaman muka ini terlihat ada sebuah foto yang menampilkan foto Presiden Jokowi Dodo didampingi Presiden Direktur Diandra Promosindo. Daswar Marpaung, Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, CEO Kompas Gramedia Lilik Utama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka Indonesia Internasional Motor Show 2024 di Jekspo Kemayoran, Jakarta Selatan. Ya saudara tadi sejumlah informasi yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini hari Jumat 16 Februari 2024. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang dapat Anda baca di Harian Kompas Terbitan hari ini atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.